Untuk menjadi orang baik itu hanya cukup dengan diam saja Tapi kalau misalkan kita ingin menjadi orang yang berbempaat Maka bergeraklah Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast pergerakan Usuludin Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Hana Novyana dari Rayon Fakultas Usuludin Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang bersama Kang Robi Halo Kang Robi Halo Kang Robi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, gimana Hana Novy? Alhamdulillah baik juga Oke baik Ya teman-temannya tanya dulu dong Oke bagaimana teman-teman kabarnya hari ini semoga selalu baik-baik ya Amin Oke baik, Kang Robi ini salah satu kader terbaik di Rayon Fakultas Usuludin Tepuk tangan dulu Oke baik, kita akan mengenal lebih jauh mengenai Kang Robi Bagaimana Kang Robi? Kang Robi asal dari mana? Lahirnya pada tanggal berapa? Dan juga saya ingin tahu bagaimana riwayat pendidikan dari Kang Robi Saya dilahirkan di kota Bandung pada tahun 1999 pada bulan November tanggal 14 Nah, riwayat pendidikan saya mulai dari TK Terus juga TK pada umur sekitar 5 tahun Terus juga langsung ke jenjang selanjutnya pendidikan formal SD di MIL Purkon 2 Terus juga SMP di Buah Batu SMA pun sama di Buah Batu Dan hingga sampai saat sekarang diranjut di Perguruan Tinggi di UIN Senenggung Jati Bandung Nah, lebih tepatnya di Pakultas Usuludin Jurusan Studi Agama-Agama Oke baik Mungkin apa saja sih Kang kegiatan sehari-hari Kang Robi selama akhir-akhir ini? Kegiatan saya akhir-akhir ini lebih fokusnya kepada soal entrepreneurship sih Sama kerukunan umat beragama Karena itu kan basic yang memang saya punya untuk saat ini Serta berorganisasi di PMI itu sendiri Oke baik Bagaimana gitu Kang? Selain daripada aktivitas di kampus Dan juga apa saja hobi dari Kang Robi ini? Hobi saya sejak dulu sampai saat ini main sih Main terus tuh lebih suka juga hobi sampai saat ini Yaitu pecinta reptil lah Bisa disebut reptil Merawat kayak poro ataupun buaya Terus juga ular Terus juga kalau misalkan di ikan Di ikan predator dan seterusnya Dan itu saya sangat-sangat senang sekali ketika merawat hewan Merawat hewan Hingga sampai saat ini sama main sih Sama traveling gitu Meskipun hanya di wilayah Bandung Berarti lebih mendalamnya di kota sendiri Di kota kelahiran sendiri gitu ya Kang ya Mungkin kalau Kang Robi ini kan selain aktif di kampus Mungkin Kang Robi juga apakah aktif juga di organisasi yang lain kah? Apakah di intrakampusnya? Dan juga di luar kampus bagaimana? Kalau aktif di organisasi di luar PMI paling juga di HMJ sih Di HMJ Kalau selebihnya cuma hanya di komunitas-komunitas musik Itu juga di komunitas-komunitas daerah Selebihnya itu saya menghabiskan waktunya di PMI Itu pun pas waktu di HMJ sama Paling kalau sama komunitas-komunitas Seperti komunitas musik Itu juga komunitas-komunitas pencipta reptil Itu ketika ada waktu yang memang waktu ruang lah Terus juga apa namanya itu Ya pas waktu ruang ketika saya pulang ke rumah Dan hingga saat ini saya selalu menghabiskan di organisasi PMI Karena sangat ideal untuk melakukan sebuah proses pengembangan kapasitas individu Pada waktu itu di HMJ Di Himpunan Masya di Jurusan Sama di organisasi Rubik Di Rumah Bincang Kerupunan Umat Beragama Kalau misalkan Kan tadi sempat disinggung ya Kang Robi itu aktif di Apa namanya itu Di organisasi PMI Selain itu apakah ada lagi kan? Oh paling ada laginya PKM PKM itu apa ya? PKM itu sebuah wadah mahasiswa Yang memang suka berbicara soal tentang politik Terutama di intrakampus itu sendiri Dulu itu sempat diadakan pada tahun 2018 Jadi organ yang memang Yang mewadahi semua aktivitas politik Mahasiswa hususnya di mahasiswa husus Ludin Dan pada waktu itu saya berposisikan sebagai ketua partai itu sendiri Baik tadi kan sempat dibicarakan juga ya Kang Mengenai aktivitas Kang Robi di PMII Kalau misalkan Kang Robi di PMI itu sejak tahun berapa ya Kang? Di PMII masuk PMII itu pas sejak Mabak sih Tahun 2017 2017 Jadi pas waktu masuk ke Apa ke UIN Langsung ikut tuh Mabak Pasca seminggu Daripada Ospek Kampus Ospek Universitas PBAK lah Kalau di UIN itu Setelah dari itu bagaimana Kang? Kan di PMII itu kan banyak sekali Jinjang-jinjang kaderisasinya Apakah Kang Robi ini sudah mengikuti semuanya kah? Atau udah sampai mana gitu? Belum satu lagi PKN belum Belum PKN Belum PKN Kalau pendidikan formal baru sampai PKN Jadi pada waktu itu tuh Mabak BAT tahun 2017 Terus juga PKD tahun Pendidikan formalnya ya Mabak BAT tahun 2017 PKD tahun 2019 Dan PKD tahun 2002 Nah untuk sekolah Kan ada tiga tuh kaderisasinya PMII itu Ada kaderisasinya formal Ada non-formal Sama informal Kalau informal itu kan kaderisasinya memang Dilakukan secara sadar Secara apa? Setiap hari Dan dilakukan secara sadar Dan tercana dan terukur Dalam proses pengembangan karakteristik Ataupun dalam proses pengembangan kapasitas individu Untuk kaderisasinya non-formalnya Saya pernah mengikuti di sekolah keorganisasian Sama sekolah wacana pemikiran Oke baik Mungkin kan dari setelah Saat ini gitu ya Sampai di Dari tahun 2017 Sampai sekarang Di tahun 2022 Apa saja sih Kang Yang sudah Akang Apa ya Intunya mah capai gitu Dari tahun 2017 Mulai dari Mungkin kan kalau dari Nggak langsung tiba-tiba Sudah di posisi yang Sekarang ya Kang ya Tapi kan ada tahap-tahapannya Nah mungkin Apa saja gitu Yang akan sudah lewati Yang pada waktu itu ya saya Tentunya dibenturkan dengan Satu apa Kenyataan Satu ya Suatu keadaan realitas Sosial di lingkungan kampus itu sendiri Lebih Lebih banyaknya dan lebih disibukan Di persenangan aktivitas kampus Terutama Sangat bersinggungan Di soal tentang Aktivitas struktur Nah pada waktu itu Saya digembleng Ketika saya sudah digembleng Mengikuti beberapa Kadarisasi di PMII Polo up dan seterusnya Saya dikasih Amanah Untuk Untuk bertanggung jawab Terhadap Mengemban amanah struktur Nah kalau di PMII nya Pada waktu itu Di Staf ahli jaringan Politik kampus Pada tahun 2019 Itu pun bersamaan dengan Yang tadi Ketua partai Kebangkitan mahasiswa Bersamaan juga Dengan staf ahli Pengembangan Aparatur organisasi Jadi Lebih berangkatnya Lebih berangkat di Persoalan tentang Eksternal itu sendiri Nah selanjutnya Sesudah itu Pada waktu semester Semester 6 Semester 6 Di sana juga Saya diberikan Kepercayaan penuh Sama Sahabat-sahabat Yang ada di Rayon Untuk Mengemban amanah Yang memang Lebih Lebih jauh lagi Di ketua Rayon Karena pada waktu itu Pas waktu Semester 6 Pas waktu Semester 6 Nah selanjutnya Saya diberikan Amanah Mengemban Dan membantu Ketua komisariat Di bidang internal Nah di bidang internal itu Saya Lebih Dipokuskan Pada persoalan Tentang Penggemblengan Ataupun pengembangan Sumber daya manusia Di setiap Pakuotas masing-masing Karena kan di Komisariat UIN Itu ada 9 pakuotas Jadi di Komisariat Hadir sebagai Monitoring organisasi Dalam skala universitas Dan melakukan Sebuah pengembangan Apabila ada Pakuotas yang memang Stug dalam Melakukan Manajemen Keorganisasian Nah maka disana Komisariat Hadir Dan coba juga Komisariat Untuk Sebagai sarana Menegakkan Satu kebijakan Keorganisasian itu sendiri Mungkin kan tadi Sempat disinggung Mengenai Struktur ya Kang Setelah di Komisariat Ini kan struktur Saya melihatnya Sebagai Invidu gitu ya Dari Kang Robi Bagaimana Gambaran dari Kang Robi Karena kan Kang Robi ini Sudah dinobatkan Sebagai calon Kandidat Ketua PCPMI Kota Bandung Bagaimana Motivasi Dorongan Untuk Kang Robi Supaya Apa ya Namanya tuh Motivasi Kang Robi Untuk mencalonkan dirinya Terutama itu Menjadi Satu Apa ya Satu kebanggaan juga Untuk sampai saat ini Saya bisa Mencapai Daripada titik ini sendiri Dan diberikan Satu kepercayaan Yang sangat besar Di Kepengurusan Komisariat Tahun 2021 Sampai Tahun 2022 Nah Kepercayaan itu Tentunya Tidak dapat Tidak akan Didapatkan Dengan semudah itu Selain daripada Apa Kerja-kerja Keorganisasian kita Terus juga Kapasitas kita Dalam Dalam halnya Segi Kepemimpinan Ataupun dalam Segi Merawat Soal Kadarisasi itu sendiri Karena memang Dalam satu tahun Dalam dua tahun Terakhir ini Saya lebih fokus Pada persoalan Tentang Bagaimana caranya PMI dapat Mampu Melakukan Sebuah Penggemblengan Dan pengembangan Terhadap Kapasitas Kadar itu sendiri Karena Di PMI itu Lebih Mengutamakan Pada persoalan Tentang konsep Kadarisasi Liberasi Yang dimana PMI itu Menghantarkan kepada Setiap kader Untuk Independensi Secara pola fikirnya Terus juga Bebas Dan Mandiri Dalam menentukan Potensi dan Kapasitas Individu Individu Kadar Kadar Ataupun Anggota Itu Sendiri Nah Hal itu Terus Saya Proses Saya Hayati Setiap Perjalanan Di PMI Itu Sendiri Hingga Pada Akhirnya Saya Mendapatkan Satu Kepercayaan Yang Utuh Di Kepengurusan Komiserat Untuk Melanjutkan Pada Struktur Selanjutnya PMI Karena PMI Kan Organisasi Yang Memiliki Struktur Sampai Paling Rigid Sampai Kepada Tingkatan Fakultas Identitas Manusia Yang Utuh Baik Tadi kan Sudah Disinggung Mengenai Struktur Dan Kepercayaan Dari Komisariat Queen Gunung Jati Cabang Kota Bandung Dan Saya Ingin Menanyakan Mengenai Bagaimana Ketika Nanti Kang Robi Terpilih Menjadi Ketua PCI PMI Kota Bandung Apa Yang Kang Robi Lakukan Dan Yang Terutama Yang Saya Akan Lakukan Adalah Tidak Jauh Daripada Tujuan Dan Koridor Organisasi Hadirnya Organisasi PMI Salah Satunya Hadirnya Organisasi PMI Untuk Melakukan Pengentasan Pada Persoalan Tentang Kemiskinan Keterbelakangan Kebodohan Dalam Bentuk Material Ataupun Non Material Itu Cukup Banyak Cukup Banyak Dan Cukup Hal Umum Yang Memang Itu Dijadikan Sebagai Satu Untuk Melakukan Sebuah Transformasi Atau Menentukan Satu Peradaban Bangsa Itu Sendiri Nah Lebih Rijinnya Terhusus Di PC PMI Kota Bandung Saya Tergambarkan Pada Persoalan Tentang Bagaimana PMI Ini Hadir Dan Diakui Dan Dirasakan Oleh Masyarakat Terkait Daripada Kehadirannya Sebagai Organisasi Pemuda Sebagai Organisasi Mahasiswa Yang Memiliki Apa Mampaat Karena Untuk Menjadi Orang Baik Itu Hanya Cukup Dengan Diam Saja Tapi Kalau Misalkan Kita Ingin Menjadi Orang Yang Bermempaat Maka Bergerak Terhusus Pada Keberpihakan Kita Keberpihakan PMI Terhadap Kaum Ustadz Apin Itu Sendiri Yang Memang Terlemakan Secara Sistem Terlemakan Secara Struktur Apalagi Di Kota Bandung Berbicara Soal Kemiskinan Karena Berbicara Soal Tentang Kemiskinan Ini Tidak Hanya Berbicara Pada Sudut Pantang Saja Dan Tidak Ada Satu Pengertian Yang Memang Baku Jadi Ada Kemiskinan Bisa Jadi Faktor Pemahaman Agama Ada Faktor Pemahaman Peluang Kerja Kan Banyak Banyak Nah PMI Disana Hadir Untuk Mengentaskan Untuk Menyelesaikan Visi Visi Sosial Tersebut Nah Itulah Yang Menjadi Motivasi Saya Untuk Melanjutkan Kepada Jinjang Berikutnya Yaitu Cabang Itu Sendiri Mungkin Sebelum Kita Akhiri Perbincangan Pada Podcast Kali ini Apakah Dari Kang Robi Ada Closing Statement Berupa Ucapan Semangat Untuk Kader-kader Rayaan Fakultat Suludin Dan Umumnya Untuk Kader-kader PMI Di Seluruh Indonesia Ya Tentunya Sebelumnya Saya Ingin Ucapkan Terima Kasih Banyak Terus Kepada Rayaan Usuludin Dan Channel Pergerakan Usuludin Terima Kasih Banyak Sudah Mengajak Saya Untuk Berbincang Terkait Daripada PMI Nanti Kedepannya Akan Seperti Apa Akan Membawa Arah Gerak Baru Seperti Apa Dalam Proses Pelayanan Sosial Terhadap Masyarakat Dan Juga Kepada Sahabat Sahabat Semua Terhadap Kader-kader PMI Semuanya Jangan Pernah Berputus Asa Dan Terus Yakinkan Terhadap Sahabat Sahabat Semua Bahwa Organisasi PMI Merupakan Organisasi Yang Paling Tepat Untuk Melakukan Sebuah Proses Pengembangan Kapasitas Individu Maupun Sangat Berpotensi Dalam Mempelopori Arus Perubahan Terhususnya Kota Bandung Itu Sendiri Mungkin Sebelum Saya Akhiri Saya Ingin Meminta Dukungan Kepada Sahabat Sahabat Semua Terkait Itikat Yang Saya Punya Mungkin Dari Saya Segitu Saja Terima Kasih Banyak Sudah Mengundang Sudah Mengajak Bincang Terkait PMII Terkait PMI Kota Bandung Apakah Kang Robi Ada jargon Yang untuk Dijadikan Sebagai ciri khas Dari Kang Robi Ada Tapi Dibersamai Biar Semangatnya Biar Terkobar Dan Mudah-mudahan Ini Dapat Menyentuh Terhadap Kadar-kadar Khususnya Kota Bandung Jadi Jargonnya Itu Dua Bersama Robi Bersatu Menuju Maju Oke Saya Barengin Ya kan Boleh Dua Bersama Robi Bersatu Menuju Maju Oke Terima Kasih Banyak Mungkin Kita Akhiri Podcast Pergerakan Usuludin Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai